Hewan Kesayangan Nabi Muhammad Tahukah kamu bahwa Nabi Muhammad adalah penyayang binatang? Waktu kecil saat Nabi Muhammad berusia 4 tahun, beliau sudah menggembalakan kambing milik ibu pengasuhnya yang bernama Halimah Asahdia. Setelah itu, Nabi Muhammad terus menggembalakan kambing milik penduduk Mekah sampai usianya mencapai 12 tahun. Kuda pertama yang dimiliki Rasulullah bernama Asakim. Beliau membelinya dari seorang Arab Baduy dari Bani Pazara seharga 10 ukiah. Suatu saat Rasulullah lomba pacuan kuda dan beliau mengendarinya lalu beliau menang. Karena itu beliau sangat senang kepadanya. Selain Asakim, Nabi juga memiliki kuda yang lain yang bernama Al-Mutajaz, Lijaz, Darib, dan Luhai. Di samping kuda, Rasulullah memiliki bagal yang beliau kendarai saat berpergian. Rasulullah biasa menumbuk gandum sebagai makanan bagal tersebut. Bagal itu bernama Dul-Dul. Bagus ya namanya. Rasulullah juga memiliki 20 unta yang dibiarkan berkeliaran di hutan. Setiap malam diperah susunya hingga terkumpul 2 geriba. Rasulullah kemudian memiliki 7 ekor kambing yang bernama Uzrah, Jam-Jam, Sukya, Barokah, Warsah, Atlah, dan Atrok. Selain itu beliau juga memiliki 100 ekor kambing yang lainnya. Alhamdulillah sekarang aku menjadi tau.